Intro Selamat datang di kebun kami. Aku Sulisi Sawi. Yuk aku mau ajak kalian semua untuk berkeliling di kebun kami. Come on. Do the right thing. Kemana ya mereka semua? Hei teman-teman, apakah kamu melihat teman-temanku? Mana ya mereka? Hai Sulisi Sawi. Hai Jojo si Jagung. Di mana ya Timi si Tomat? Timi ya? Iya. Aku juga dari tadi belum melihat Timi sih. Di mana ya? Di mana? Di mana teman-teman? Apakah ada yang melihat? Kalian melihatnya ya? Di sana. Di sana? Gak ada. Di mana? Di sini. Gak ada. Gak ada juga. Di mana? Di mana? Oh itu dia. Hei Timi. Timi, Timi. Sini sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu bersembunyi? Pelankan suaramu. Jangan keras-keras. Aku sedang bersembunyi dari Pak Petani. Kamu mencuri ya Timi? Kenapa kamu... Apa? Kamu mencuri. Pak Petani. Pak Petani. Apa? Aku tidak mencuri. Hanya saja. Aku menemukan harta karun. Di sana. Di dalam tanah perkebunan Pak Petani. Itu kamu mencuri. Apa yang saya mau ambil tuh? Sudah. Jangan keras-keras. Sekarang. Ayo ikut aku. Ayo. Ego, guys, kakak ajak semua bangkit berdiri. Dan mari kita memuji Tuhan. Yeay. Tanganku ke depan. Tanganku ke belakang. Tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Putar yuk. Bersama-sama. Kaki. Kaki ku ke depan. Kaki ku ke belakang. Kaki ku ke depan. Siap. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Bersama-sama. Badan. Badan ku ke depan. Badan ku ke belakang. Badan ku ke depan. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Bersama-sama. Kepala. Kepala ku ke depan. Badan ku ke belakang. Badan ku ke depan. Kepala ku ke depan. Dan Chris. Tahan. Tahan. Are you ready? One, two, three. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Menuji Tuhan. Bersama-sama. 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 Yeay. Walau ya. Ayo Eagle Kids. Yang masih duduk. Yang masih tiduran. Semua bangun ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita mau bersunggat cita bersama-sama. Semua kutuakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kasih senyum. Bersuka. Katakan. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Agar tanganmu dikit-dikit. Tangan. Bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Gini begini. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Jangan lupa senyum ya hari ini ya. Are you ready? One, two, three. Go hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Angkat tanganmu dikit-dikit. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Sekarang. Bersuka. Bersuka citalah. Angkat ketua denganmu tinggi tinggi lagi ke dalam bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari. Mari. Bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Amin. Bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Ikuti yang keren kakak-kakaknya. Siap-siap ya. Bersuka. Bersuka. Tepuk tangan tinggi. Bersuka. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari. Bersuka. Apa? Bersuka citalah. Bersuka citalah. Lebih kencang lagi ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang Bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka Bersuka, bersuka Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka Bersuka, bersuka Sekarang bersuka, bersuka Sekarang bersuka, bersuka citalah Kasih kemudian yang terbaik buat Tuhan Katakan Haleluya Kami mau bersuka Tuhan hari ini Karena hari-hari yang kau Tuhan Haleluya Adik-adik semuanya Karena kita mau bersuka di dalam Tuhan Kita mau siapkan hati kita Amen Kita mau bertumbuh mencintai Tuhan Kita mau bertumbuh mengasihi Tuhan I want to know you Lord You are a great big God I'm young and do not know a lot Come and be my own I want to love you more Giving you my life and all Giving you my life and all You died for me, you sacrificed I won't forget you Lord I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I'll grow up serving you I'll grow up loving 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 you You are a great big God I'm young and do not know a lot Come and be my own I want to love you more Giving you my life and all You died for me, you sacrificed I won't forget you Lord I'll love you I'll love you Jesus I'll grow up loving you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life is saved by you I'll never forget I'll grow up loving you I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll love you Jesus I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I'll grow up loving you I'll grow up loving you Lord I'll love you Jesus I'll love you Lord Jesus I'll love you Lord Kami mengasihi-Mu Tuhan Ini kami Tuhan Lakai kami semperia Oh Alleluia We love you Lord Kami mengasihi-Mu Tuhan 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 Alleluia I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll love you, Jesus I'll grow up serving you I'll love you, Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you Hallelujah Thanks, thank you, Tuhan Jadi apa yang telah kamu lakukan, Timi? Jadi aku itu tidak mencuri Hanya saja tadi pada saat aku berjalan-jalan di tanah Pak Petani Kakiku tidak sengaja menandang sesuatu di tanah Dan ternyata itu adalah sebuah harta karun Timi si tomat, apa yang ada di tanah milik Pak Tani Artinya miliknya Pak Tani Walaupun itu tersembunyi loh di dalam tanah Jadi harta karun apa yang kamu temukan? Aku menemukan sesuatu yang penting Sebuah senter kuno Lihat ini, aku sudah lama menginginkan senter ini Dan hari ini aku menemukannya Wah, senter Timi si tomat Listen to me You need to do the right things Hah, pokoknya aku mau senter ini Kembalikan itu punya Pak Tani Mama, aku mau senter ini Timi, you need to do the right things Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya Kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan Walaupun kami tahu kami beribadah di rumah kami masing-masing Tapi kami percaya ada Tuhan di sebelah kami Yang duduk bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kau berikan kami telinga sebagai seorang murid Yang mau mendengarkan firman-Mu dengan yang baik Kau juga berikan siapkan hati kami Tuhan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Haleluya Amen Shalom super trooper Kalau nih kalian disuruh memilih Lakukan hal yang benar Atau lakukan hal yang salah Kalian pasti memilih yang Yang apa? Hal yang benar Pasti Tapi Secara praktek nih misalnya Misalnya kalian sedang dalam situasi Atau keadaan di mana tuh kalian Harus memilih hal yang benar Atau hal yang salah Belum tentu loh Kalian langsung Pilih hal yang benar Kenapa kak? Misalnya Karena Seringkali ketika kita ada pilihan tersebut Akan muncul Tawar-menawar Misalnya nih Kalau aku melakukan hal yang benar ini Nanti aku rugi gak ya? Kira-kira nanti aku dirugikan gak ya? Dirugikan misalnya nanti aku duomelin papa mama gak ya? Kalau aku melakukan hal kayak gini Nanti aku dapat nilai jelek gak ya? Jadi mulai ada tawar-menawar Mungkin kita akan berpikir Apakah kita akan melakukan hal yang benar? Atau Apakah aku pilih hal yang salah saja ya? Karena aku gak mau rugi misalnya Tapi berbeda loh Dengan tokoh Alkitab Yang akan kita Baca dan simak hari ini bersama-sama Yaitu Daniel Berikut kisah Daniel Kisah Alkitab hari ini Diambil dari Daniel 6 Ayat 1 sampai 29 Di zaman Raja Darius Daniel menjadi orang yang melebihi semua para penjabat tinggi di kerajaan itu Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa Dan Raja Hendak menempatkannya atas seluruh kerajaan Lalu orang-orang yang iri kepada Daniel Berusaha menemukan tuduhan kepada Daniel Tetapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan Lalu mereka membujuk Raja Darius Untuk mengeluarkan sebuah perintah Yang berisi bahwa semua orang Dilarang untuk meminta sesuatu Kecuali kepada Raja Jika ada orang yang melanggar perintah itu Maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa Demi didengar Daniel perintah itu Pergilah ia ke rumahnya Tiga hari sekali Daniel berlutut Berdoa serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Ketika orang-orang itu tahu bahwa Daniel meminta sesuatu bukan kepada Raja Maka mereka menghadapi Raja Darius Dan mulai menuduh Daniel melakukan sebuah kesalahan Dan meminta Daniel dimasukkan ke dalam gua singa Raja Darius menjadi sangat sedih Tapi dia harus tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan Maka Raja Darius menyuruh orang-orang menangkap Daniel Dan memasukkannya ke dalam gua singa Kesokan harinya Pagi-pagi benar Pergilah Raja Darius menemui Daniel Dan memanggil Daniel Dia berharap Daniel masih hidup Dan benar Daniel memberitahu Raja Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-malaikatnya Untuk mengatupkan mulut singa-singa Sehingga Daniel tetap aman Raja Darius sangat bersuka cita Lalu ia memberi perintah untuk menarik Daniel keluar dari gua singa Dan menyuruh orang-orang jahat yang sudah menuduh Daniel itu Untuk dimasukkan ke dalam gua singa Tuhan menjaga dan melindungi Daniel Karena Daniel melakukan hal yang benar Wah ketika kita melakukan hal yang benar Ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita loh Anak-anaknya yang melakukan hal yang benar Tuhan mau kita tetap melakukan hal yang benar Walaupun situasinya keadaannya terlihat sulit Seperti Daniel tadi Dia ketika Raja menyiapkan perintah Kalau dia harus meminta segala sesuatunya kepada Raja Bukan orang lain Daniel tetap berdoa sama Tuhan Tetap meminta sesuatunya kepada Tuhan Walaupun dia tahu hukumannya adalah masuk ke gua singa Siapa di sini yang berani sama singa Kakak juga berani kalau di dalam kandang singanya Tapi kalau kakak bareng-bareng sama singa Kakak gak berani deh Kakak takut dimakan Karena singa karnivora Dia pemakan daging Kalau dia lapar terus lihat Kak Yogi Wah enak juga nih Kak Yogi Makan ah kan takut Nah tapi Daniel gak takut Walaupun dia tahu ada hukumannya Walaupun dia tahu sedang ada di keadaan sulit Daniel tetap melakukan hal yang benar Sama seperti drama tadi Si Timi nemuin apa? Senter yang antik Dia tuh pengen banget senter ini Karena dia pertama kali mungkin melihat senter ini Sehingga dia pengen senter ini Walaupun si Timi ini tahu Senter ini bukan milik si Timi Tapi miliknya siapa sih? Miliknya Pak Petani Karena dia temuinya di ladangnya Pak Petani Tapi dia tetap mau menginginkannya Belum tentu nih Belum tentu loh Ketika misalnya Timi melakukan hal yang benar Dia mau mengembalikan senter antiknya nih ke Pak Petani Belum tentu Pak Petani akan bilang Yaudah gak apa-apa senternya buat kamu Belum tentu Kalau Pak Petani bilang Yaudah sini senternya Dan ditambah misalnya Pak Petani malam marah-marah Ngomel-ngomel bagaimana? Nah itu tuh pilihan yang berat loh buat Jojo Eh maksudnya Timi Pilihan yang berat untuk Timi Untuk melakukan hal yang benar Atau melakukan hal yang salah Dia kembalikan senternya Atau dia simpan buat dirinya sendiri Senternya Walaupun dia tahu itu bukan miliknya si Timi Jadi kita harus tetap melakukan hal yang benar Walaupun dalam situasi yang sulit Itu yang pertama Apa? Ulangi kata kayogi ya Kita harus melakukan hal yang benar Walaupun keadanya sulit Yang kedua Kita tetap melakukan hal yang benar Walaupun tidak ada orang yang melihat kita Kakak ulang Kita tetap melakukan hal yang benar Walaupun nih gak ada orang yang melihat kita Baik papa mama Baik kakak-kakak eagle kiss Ataupun guru di sekolah Atau orang dewasa di sekitar kalian Kalian tetap melilih melakukan hal yang benar Contohnya nih Kita kan seringkali Mendapatkan godaan ketika kita sedang sendirian bukan Akan muncul godaan-godaan dari si iblis Yang sering sekali kita temukan ketika kita sendirian Misalnya misalnya Kalian lagi sekolah online Online sekarang Sendirian Mungkin lagi gak ditemenin sama mama atau sama papa Lagi sendirian di kamar kalian Dan Tiba-tiba Ada ujian Mungkin kalian sudah catat di kalender kalian Tapi kalian lupa Oh iya Hari ini Ada ujian math Misalnya matematika Aku belum belajar nih Ah Sendirian nih Gak ada papa Gak ada mama Biar nilaiku Bagus Biar rankingku tetap bagus Nyontek aja deh Aku tahu nih caranya nyontek Aku bisa taruh buku dimana Aku bisa tempel Contekannya dimana Yang penting gak terlihat sama guruku Nah Boleh gak melakukan hal tersebut Gak boleh Terus contohnya apa lagi Coba-coba Coba-coba teriak Apa Ya masih sekolah online sih Misalnya nih Kamu tahu cara mengatur screen kalian Ketika di sekolah online Kan seharusnya kalau di sekolah itu Kalian harus duduk Baik-baik Dengarkan pelajarannya Tapi ketika lagi pelajaran Eh malah tidur-tiduran Malah malas-malesan Nanti aja deh aku pas di absen Baru aku bangun terus angkat tangan Iya bu hadir Boleh gak melakukan hal tersebut Tetap gak boleh Walaupun nih Walaupun resikonya Yang tadi Kak Yogi bilang di awal Mungkin akan merugikan kalian Kalau aku ujian dadakan gini nih Kak Kalau aku tetap jujur Aku gak mencontek Nanti nilai aku jelek Gak apa-apa Tetap pilih lakukan hal yang benar Walaupun misalnya kalian sudah melakukan kesalahan Misalnya lagi Memecahkan Piring Atau pajangan di rumah Tidak sengaja Misalnya Dan itu misalnya Pas bunga deh Misalnya kita bicara pas bunga Pecah Papa mama kalian lagi kerja Eh Kalian langsung sembunyikan Pecahannya Buang ke tempat sampah Kalau kalian jujur Nanti aku domel ini Sama papa atau mama nih Karena nafasnya Kesayangan mereka nih Kira-kira kalau hal tersebut tetap Jujur apa enggak Mulai ada bergen lagi Tawar menawar lagi Kalau aku jujur Nanti aku dimarahi Biar aku gak jujur aja kali ya Nah tetap ya inget Walaupun gak ada orang yang lihat Tuhan yang Lihat Jadi tetap lakukan hal yang benar Jujur sama papa mama Papa mama Sorry ya Tadi aku gak sengaja Pecahin pas bunganya Atau sorry ya Tadi gak sengaja Aku nangisin adik aku Karena biasanya kakak adik kan Suka saling iseng tuh Misalnya kayak gitu Jadi tetap Melakukan hal yang benar Ataupun nih misalnya Di rumah sendirian Sama gadget Kalian bisa ke media sosial Kalian punya accountnya Kalian berkata-kata kasar disana Ada yang lihat gak? Gak ada misalnya Mungkin di game tersebut Gak ada papa mama kalian Tapi kalian dengan bebas Berkata kasar Apakah Tuhan gak lihat? Tuhan lihat Tuhan tahu Walaupun kita gak ada yang lihat Kita tetap harus lakukan hal yang benar Tetap harus jadi Anak super trooper Yang Top banget T-O-B-B-G-T Yang mencerminkan God's top agent Ya Jadi Bukan berarti kita Tidak bisa menjadi anak-anak Yang tidak bisa mengambil Pilihan Yang benar Saat sendirian Jadilah anak-anak yang tetap memilih Hal yang benar Di saat kalian sedang sendirian Sekalipun kalian sedang sendirian Di rumah Maupun dilihat orang Maupun gak dilihat orang Oke Kujinya satu Kita harus punya hati Yang takut akan Tuhan Sama-sama yuk Buka di Masmur 86 Ayat 11 Kau yuk dibacakan Masmur 86 Ayat 11 Isinya seperti ini Tunjukkanlah kepadaku Jalanmu Ya Tuhan Supaya aku hidup Menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku Untuk takut Akan Namamu Di Masmur tadi Kita harus mempunyai Hati yang takut Sama Tuhan Jadi kita bisa terus Menjadi anak-anak Yang selalu melakukan Hal yang benar Sekalipun Sulit Sekalipun Tidak ada orang yang melihat Karena kita Mempunyai hati Yang takut Sama Tuhan Selain itu juga Kita mempunyai Hati yang mengasihi Tuhan Kita memikirkan Perasaan Tuhan Kalau seandainya nih Aku melakukan hal tersebut Aku tahu Tuhan gak suka Nanti Tuhan bisa sedih Gara-gara Kelakuanku ini Karena perbuatanku Yang salah ini Ya selain takut Kita juga harus punya hati Yang mengasihi Tuhan Ya Jangan membuat Tuhan Yesus Sesedih Jadi Timi Dan adik-adik yang di rumah Mulai sekarang Kita sama-sama ya Sesulit apapun keadaannya Maupun dilihat orang Maupun gak dilihat orang Tetap melakukan Hal apa Hal yang Benar Ya Tetap melakukan Hal yang benar Karena ketika kita melakukan Hal yang benar Disitu sudah ada berkat Yang Tuhan sediakan Bagi kita Yuk sekarang Kita mau sama-sama Tutup Alkitab kita Kita sama-sama Datang ke Tuhan Sekali lagi Tutup matamu Lipat tanganmu Sungguh-sungguh Kita datang ke Tuhan Kita mau sama-sama Nyanyikan lagu Kids Prayer Yes Ini kami Tuhan Anak-anak support trooper Tuhan Datang dengan hati Sungguh-sungguh Tuhan I want to love you I love you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I grow up loving you Akan-anak I love you I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I grow up loving you Tuhan Yesus Terima kasih buat firmanmu hari ini Yang sama-sama mengingatkan kami semua Anak-anak super trooper Tuhan Yesus Untuk melakukan hal yang benar Walaupun situasinya sulit Walaupun kami sedang sendirian Tuhan Kami mau Untuk memilih Melakukan hal yang benar ya Tuhan Yesus Karena kami Gak mau membuat engkau sedih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ampuni kami Tuhan Jika Dulu-dulu kami Tuhan Atau mungkin tadi Tuhan Kami melakukan hal yang salah Kami memilih melakukan hal yang salah ya Tuhan Yesus Tapi kami janji Tuhan Hari ini Tuhan Kami ingin melakukan hal yang benar Roh Kudus Mampukan kami Tuhan Anak-anak super trooper Bapak Untuk melakukan hal yang benar ya Tuhan Yesus Roh Kudus sendiri akan mengingatkan kami Tuhan Ketika kami mulai tawar-menawar Untuk melakukan hal yang salah Roh Kudus ingatkan firman Tuhan Pada hari ini Kalau kami harus memilih hal yang benar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Masa rekam firman Tuhan Pada hari ini Tuhan Yesus Biar setiap anak-anak super trooper Yang mendangkan firmanmu pada hari ini Tuhan Mereka menjadi pelaku-pelaku firmamu Tuhan Tidak hanya pendengar-pendengar firmamu Tuhan Yesus Mereka jadi gas top agent dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Super trooper angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Biar berkat-berkat yang terbaik Turun atas kehidupanmu Memberkati papamu Mamamu Keluargamu Semuanya Biar Apa yang kamu lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil Jadilah kepala bukan ekor Jadilah terang Jadilah garam dimanapun kalian berada Biar kasih Tuhan Yesus Menyertai-Mu Mulai hari ini sampai selama-lama Sampai selama-lama Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah terima berkat-berkat yang terbaik Dari Tuhan katakan Amin Tuh Timi dengerin kata Jojo Do the right things Yuk kembalin tuh senternya ke Pak Tani Dia pasti mencarinya Yaudah Baiklah Adik-adik yang di rumah Ingat ya Do the right things Jangan hanya melakukan yang baik Tapi juga melakukan yang benar Oke? Oke? Oke 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 See you God bless you See you Halo adik-adik sudah siap untuk bikin aktiviti hari ini? Hari ini kita akan membuat jagung Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau dan kuning Pertama kita akan membuat daunnya Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau Adik-adik bisa lipat seperti ini Kemudian kita akan buat daunnya itu kira-kira panjangnya 20 cm Ya adik-adik bisa pakai penggaris Kemudian kita akan gambar bentuk daun Seperti ini Lalu tinggal digunting mengikuti bentuk daun yang sudah adik-adik gambar Nah seperti ini Nah seperti ini Kita akan buat dua Jadi caranya sama Adik-adik bisa bikin daunnya jadi dua Seperti ini Nah setelah itu adik-adik bisa siapkan satu kertas Bisa kertas berwarna atau putih juga boleh Kita akan tempelkan daun ini pada kertas Sebelum itu kita akan bentuk dulu ya daunnya Kita akan gulung bagian atasnya Adik-adik bisa pakai pensil Bisa pakai spidol Nah seperti itu Kemudian yang satunya juga Bisa dibuat arah yang berlawanan Jadi kalau tadi ke kiri Ini bisa ke kanan Seperti ini Kemudian adik-adik bisa langsung tempelkan di kertas Oke ke kanan tunjukkan ya Caranya Tinggal diberi lem di bagian belakang Di bagian bawah Seperti ini Kemudian satunya lagi Juga di bagian belakang Di bagian bawahnya Ditempel seperti ini Nah daunnya sudah jadi Sekarang kita akan bikin jagungnya Ini bisa ditaruh dulu di samping Kemudian untuk jagungnya Kita akan pakai kertas berwarna kuning Adik-adik bisa pakai kertas origami Kita juga akan lipat Oke untuk jagungnya panjangnya Kira-kira 15 cm Bisa pakai penggaris Kemudian bikin tanda seperti ini 15 cm Kita buat bentuk jagung Kemudian adik-adik juga bisa Menggunting mengikuti garis yang sudah digambar Nah jika sudah Seperti ini Kita akan bikin Biji jagungnya Adik-adik bisa siapkan Kertas yang berukuran 1 cm Kali 6 cm panjangnya Bisa dibuat beberapa Kemudian kita akan ambil Satu Ini akan digulung seperti ini Jadi diberi lem Di bagian sini Ya jadinya bentuknya akan seperti ini Kakak akan tunjukin lagi Untuk satunya Kalian bisa pakai double tape Atau mau pakai lem juga bisa Ya jadi bentuknya akan seperti ini Ini kakak sudah siapkan Beberapa yang sudah jadi Nah sekarang kita akan tempelkan jagung ini Pada jagung yang sudah kita bentuk tadi Ya jadi pertama Kalian bisa beri lem dulu Atau double tape Seperti ini Kalau kalian sulit untuk membuka Double tape-nya Bisa minta tolong ke papa atau mama ya Nah jika sudah Kalian bisa tempelkan Seperti ini Ambil lagi Tempelkan seperti ini Tempelkan seperti ini Bisa buat bentuk seperti ini Ditempel sampai menutupi semua bagian jagungnya Ya adik-adik bisa lanjutin Untuk di bagian bawahnya Bentuknya vertikal dan juga horizontal Jadi setelah ini adik-adik bisa lanjutin lagi dengan Horizontal seperti ini ya Seperti ini seterusnya Sampai nanti akan menutupi jagungnya Ya Kalau ini sudah selesai Kita bisa ambil kembali daun yang sudah jadi tadi Tinggal kita tempel di atasnya Ya adik-adik bisa tempel ini nanti di atasnya Kalau sudah jadi Nah Di atas kertas itu Kita bisa menuliskan big message kita hari ini Yaitu do the right thing Oke dadik Good job buat kalian semua Sampai minggu depan I'm going to talk to you again